Apakah ada update terkait pemberian insentif untuk kendaraan listrik Pak? Baik, pemerintah sekarang sedang dalam tahap finalisasi menghitung untuk memberikan insentif terhadap pembelian mobil dan motor listrik. Insentif akan diberikan kepada pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di Indonesia. Jumlah dari subsidi-nya ini akan kami hitung, tapi kira-kira untuk pembelian mobil listrik akan diberikan insentif sebesar Rp80.000.000. Untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid akan diberikan insentif sebesar Rp40.000.000. Dan juga untuk motor listrik, motor listrik yang baru itu akan diberikan insentif sekitar Rp8.000.000. Sementara motor konversi menjadi motor listrik itu akan diberikan insentif sekitar Rp5.000.000. Ini kami melihat ini sangat penting karena kami belajar, Indonesia belajar dari berbagai macam negara yang sudah relatif lebih maju dalam penggunaan electric vehicle, baik itu mobil maupun motor listrik. Contohnya negara-negara di Eropa, itu mereka kenapa lebih maju dalam penggunaan mobil atau motor listrik karena memang pemerintahnya memberikan insentif. Dan kalau kita lihat juga Cina juga memberikan insentif. Dan negara yang sebetulnya menjadi komputer kita, Thailand juga memberikan insentif. Nah insentif ini tentu masing-masing negara mempunyai kebijakan yang berbeda tapi intinya memberikan insentif dan dalam konteks ini Indonesia ingin mendorong agar penggunaan mobil atau motor listrik bisa semakin cepat. Ada beberapa manfaat ketika kita mempercepat penggunaan mobil listrik atau motor listrik. Karena yang pertama tentu seperti kita ketemu bersama, kita memiliki cadangan nickel terbesar di dunia dan itu nickel adalah salah satu bahan baku utama untuk baterai. Dan yang kedua manfaatnya adalah dengan semakin banyaknya mobil berbasis listrik atau motor berbasis listrik Artinya secara fiskal kita juga akan membantu karena subsidi untuk belanjaan basis fosil atau bensin itu akan semakin banyak. Ketiga manfaatnya dengan kita memberikan insentif ini terhadap pembelian mobil atau motor listrik Kita akan dalam tanda petik memaksa produsen mobil listrik atau motor listrik di dunia akan semakin lebih cepat realisasi investasi mobil listrik atau motor listrik di Indonesia. Tentu manfaat yang keempat juga kita sebagai komunitas global ini sudah bisa membuktikan terhadap komitmen kita komitmen kita untuk mengurangi karbon. Terima kasih telah menonton!